Hai saya kalau kamu laki-laki ada debat bersama ketemu kita atur waktu kamu jangan menyuruh seseorang jangan mematikan nama baik seseorang dan jangan kamu mematikan masa depan seorang kalau kamu jendel tunjukkan air bener gak ini sama sekali tadi bahkan mengenal wajah pun saya sama baik tidak pernah nah kemudian kayak ini membenarkan foto dan seterusnya kemudian inilah yang paling pentingnya ada pun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias perong ya sebagai awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink kemudian berubah warna dengan biru-kuning kan itu nah tetapi di sini ke dia kita melihat eh apa Peggy ya eh di lokasi kejadian itu enggak benar enggak benar sekali enggak benar sekali tantang airnya di kameran saya kalau kamu laki-laki jendel kita debat bersama ketemu apaan ketemu kita atur waktu kamu jangan menyuruhkan seseorang jangan mematikan nama baik seseorang dan jangan kamu mematikan masa depan seorang kalau kamu jendel tunjukkan air kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan pangsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya terutama yang melaporkan ini awalnya ya kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua saudaraku kali ini kita memasuki babak baru dimana Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan setelah bebas dalam sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin kini dia menantang si Aeb yang katanya adalah saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini memang pernyataan Aeb telah merugikan Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan karena dia telah memberikan berbagai macam keterangan palsu atau saksi palsu dihadapan itu rudiana bahkan ada info yang beredar bahwa para terpidana yang saat ini sedang mendekat dibalik jeruji besi itu semuanya atas keterangan saksi palsu beginikah kualitas dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dari tahun 2016 hingga tahun 2024 ini belum juga selesai sangat memprihatinkan kalau kita punya aparat kepolisian tetapi punya kualitas di bawah rata-rata seperti yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian yang ada di polda Jabar ini dengan demikian lebih elok lebih terhormat dan jauh lebih mulia kalau Bapak Kapol Rilis Tio Sigit Prabowo segera mencopot semua oknum-oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tidak becus dalam menjalankan tugas mereka secara profesional berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video kehadapan pemirsa sekalian terkait dengan komentar dari netizen perihal si Aeb yang memberikan keterangan palsu yang menyebabkan Pegi Setiawan yang adalah kuli bangunan ini harus terjebak dalam permainan yang penuh dengan kemunafikan dan kelicikan ini Mari kita simak bersama-sama woi Aeb siapa tak kaki tuh diajakan panggih si aku si Pegi Setiawan eh jelemah anu dituduh pusia cinaget terlibat tidak kasus Pina Cirebon wanintes yang mangihan anak ha ha sakina kirana si Ante wani mangihan si Pegi Setiawan ngges eren si Aeb jadilah laki ngges lah jadilah laki deh siapa sampai nangatu ah nah kita ini adalah saatnya Aeb Dede ya semuanya pas red supaya mereka itu siap-siap untuk masuk penjara ya siap-siap untuk masuk penjara nanti di sidang pokok karya PK mereka dihadirkan tuh seperti yang ha? oleh saat PK nanti kesaksian-kesaksian mereka kita minta menghadirkan ya kita minta semua dihadirkan minta Rudiana dihadirkan minta juga supaya Aeb itu dihadirkan ya kemudian eh kita minta beberapa saksi diantaranya eh toko masyarakat Jawa Barat Bapak Dedy Mulyadi ya yang menginvestigasi semua eh para saksi kemudian ada Bapak Reza Indra Giri ahli eh digital forensik digital forensik kemudian ada juga Bapak Susandu Adi, Pak Uruburo Seno kemudian Pak Azmi Isyafutra Azmi Isyafutra dan mudah-mudahan Pak mudah-mudahan Pak mudah akhir Profesor bisa hadirkan Aeb dimana Ndud? gak ada kabar Pak eh? kayaknya ngumpet Pak ih jangan bilang begitu kamu gak boleh begitu gak boleh gak boleh dia tuh saksi mahkota loh harus kita hargai gak boleh gak boleh begitu kita harus objektif Ndud gak boleh ada kalimat-kalimat yang melecehkan orang betul betul kita objektif kita tidak berpihak pada siapapun kita hanya mencari fakta-fakta yang sebenarnya inget saya tanya Aeb pernah dihubungi gak sama Om Ndud? pernah Pak, sering terus gimana katanya? belum mau diwawancara kenapa? gak ada gak ngejawab sih Pak gak ngejawab mungkin karena ada patahan dari Kang Ferry kemarin ngobrolannya oh dipatahin logikanya dipatahin kalau jawabannya beda gitu kenapa jadi ada yang ngomong kayak gitu jadi Sadikun itu status hubungan keluarganya apa? paman sini sini dong ini kursinya tak siapin aku ituan rumah oke jadi Sadikun itu paman paman dari ibu atau dari bapak? dari ibu jadi adiknya ibu ibu jadi neneknya Saka itu kakaknya mama neneknya Saka kakaknya mama oke jadi Pak Sadikun itu adiknya ibunya Saka? bukan jadi kayak sepupu tuh oh paman paman jauh? iya paman dari siapa? dari mamah gitu tuh dari mamahnya Mel ntar dulu Saka ibunya namanya siapa? jasih 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 itu adik kakak sama? kalau jasih kan warnakannya mama oh nah terus mama kan punya anak laki-laki ya dipanggilnya kesini tuh paman gitu oh iya pamannya paman jauh ya? iya paman jauh paman jauh iya kan tapi deket hubungannya deket ini tuh sodara semua sodara semua jadi pak sadikun itu ini rumahnya iya temennya sadikun ada berapa orang? ini sama ada ini juga sodara juga sebelah sana oh oh namanya apri ada tujuh orang? ada loh banyak banget itu itu bengkel sebagian gak artinya ngumpul disininya iya banyak sampai jam berapa ngumpul disini? jam 10 malam berarti pas peristiwa itu kamu tuh lagi disini? ada disini mumpul disini? mumpul disini sampai jam 10 kan katanya peristiwanya pukul setengah 10 berarti ada disini? berarti orang yang menyaksikan saka ada disini tuh banyak dong? banyak banyak ayo mana tuh? coba temennya ayo mana? kalau nongkrong tuh pasar yang di depan siapa? namanya tadi? hirwan hirwannya dia dipanggil dek AA nya dek hirwan hirwan mana hirwannya? oh padat tidur jam segini emang kenapa sih anak-anak sini tidurnya bangunnya siang? soalnya kan pada mainan game tuh pak suka main game kalau disini oh malam-malam main game iya orang pada main game iya sampai malam iya begitu pak tiap hari anak mudanya jarang pak kalau gitu jarang gimana kalau ada ruang waktu oh lagi kosong iya lagi kosong tapi kebanyakan kerjaannya dibangunan banyak pak dibangunan oh dibangunan rata-rata disini mah gitu jadi kak kerja dibangunan kalau tidur dibangunin? iya gitu hehehe yang jelas jadi yang jelas berkumpul disini disini berkumpulnya satu ada Mas Sadikun dua ada kak siapa kak? jaka yang ketiga ada yang lagi tidur tuh siapa namanya? Hirwan Hirwan yang keempat? ada Afri Afri siapa? saudara juga dimana rumahnya? rumahnya dimana disana cuman sekarang orangnya jarang keluar cuman gak tau kerja oh kerja yang jelas ada namanya Afri iya terus ada ada temen-temen Sabikun juga banyak ya bahwa orang yang sebanyak itu berkumpul pada tanggal 27 Agustus 2016 dari mulai maghrib sampai jam 10 malam disini pas malam minggu purna mana purna-purnanya? kalau lari nanti dianggap cerita saka bohong loh iya apa nih? harus ngomong nanti kalau ibu lari sembunyi gak mau keliatan wajahnya kenapa? ini kenapa takut ngomong ngomong harusnya dari dulu ngomongnya bukan sekarang tapi gak apa-apa sekarang juga bisa nih tanyain mamah murnayah sok pake bahasa Inggris lagi berusaha? bahasa Jawa Jawa Cirebon Sunda Cirebon saya bilang ayo sok apa? jadi ini penakon gak guna saka lagi tahun 2016? saka tuh mau nanya pak kalau mama ini saka selesai aja? iya saka penakon waktu kejadian itu saka tuh bener beli ada di rumah ada di rumah kaya gitu kejadiannya terus kata ibunya apa? kata mama apa? ada di rumah gak? ada ada yang pertama yang pertama saya patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kang Deddy Mulyadi yang terus berjuang untuk mencari tahu berbagai macam informasi terkait dengan kasus pembunuhan Finda dan Eki yang masih penuh dengan misteri karena menurut pengakuan Bung Hotman Parisotopea katanya ada kotak Pandora besar yang harus dibongkar itu menurut pengakuan dari Bung Hotman Parisotopea dari penelusuran-penelusuran yang kita simak khususnya penelusuran dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ada berbagai macam cerita ada berbagai macam kisah yang kita dengarkan bersama-sama dari hasil wawancara Kang Deddy Mulyadi bersama keluarga korban bersama orang tua bersama para saksi bersama sahabat dan lain sebagainya guna mengusut kasus pembunuhan Finda ini agar bisa dibongkar setransparan mungkin hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi mungkin bagi sebagian orang merasa kecewa merasa benci dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi karena dia hanyalah seorang public figure hanyalah seorang yang tokoh politik yang mungkin sangat familiar di kota Cirebon ini apalagi beliau ini juga pernah menjabat sebagai kepala daerah di Pulau Karta tetapi secara pribadi mau katakan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sungguh luar biasa beliau sedang berjuang untuk mencari yang namanya kebenaran untuk menegakkan yang namanya keadilan dan keadilan itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia ini kembali ke topik utama cerita tentang aib yang memberikan keterangan palsu atau saksi palsu sehingga menyebabkan banyak korban yang saat ini sedang mendekat di balik jeruji besi yang salah satunya adalah Pegi Setiawan yang baru saja dibebaskan pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin di sisi lain kita masih melihat bahwa masih ada 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekat di balik jeruji besi entah mereka adalah pelaku utamanya atau tidak kita pun tidak tahu tetapi cerita-cerita yang berseliberan di media sosial dari hasil penelusuran Kang Deddy Mulyadi Uyakuya dan juga masih ada banyak orang lainnya yang melakukan penelusuran terkait dengan kasus pembunuhan Vinda dan Eki ini kita menyimpulkan bahwa mereka-mereka yang saat ini sedang mendekat di balik jeruji besi semestinya terus kita perjuangkan untuk mencari tahu kebenarannya karena cerita-cerita tentang salah tangkap cerita-cerita bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vinda dan Eki cerita-cerita bahwa mereka semua ini adalah korban kezaliman hukum dari aparat polisi yang ada di Cirebon tentu ini menggores hati kita menggores pikiran kita di mana kita berkehendak agar keadilan sosial itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia benar katakan benar dan salah katakan salah dalam kasus pembunuhan Vinda dan Eki ini saya secara pribadi tidak mencari atau tidak membenarkan atau tidak memperjuangkan bahwa siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah tidak saya juga hanya membantu untuk terus menyuarakan agar orang yang salah memang benar-benar dia harus dipenjarakan dan orang yang tidak bersalah jangan mereka menjadi korban dari kezaliman hukum di negara tercinta kita mari saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa cerita-cerita tentang tujuh terpidana lainnya selain Peggy Setiawan yang baru saja dibebaskan masih mengisahkan berbagai macam kisah pilu yang tentunya menikam di hati kita masing-masing bagaimana perasaan kita ketika kita tidak berbuat salah tetapi pada akhirnya kita harus dijebloskan kebalik jeruji besi hidup dan menghirup udara yang begitu pengap sulit untuk berjumpa dengan keluarga dengan sanak sodara seperti yang mereka rasakan sedia kalah perjuangan-perjuangan seperti ini tentunya butuh pengorbanan tentunya kita harus berpikir ekstra keras untuk membela mereka-mereka yang tidak bersalah karena percaya atau tidak percaya orang-orang yang membela kebenaran orang-orang yang sedang memperjuangkan kebaikan orang-orang yang sedang memperjuangkan keadilan pasti ada yang namanya intimidasi pasti ada yang namanya kriminalisasi dari orang-orang yang tidak suka dari orang-orang yang punya kepentingan dan lain sebagainya tetapi saya hanya berharap bahwa perjuangan-perjuangan kita pada akhirnya bisa membuatkan hasil memuaskan seperti yang dirasakan oleh Pegi Setiawan yang adalah kuli bangunan yang selama beberapa bulan dia harus mendekat di balik jeruji besi tentu ini adalah sebuah kisah nyata dan mungkin akan dijadikan sebagai catatan sejarah tentang kualitas dari aparat penegak hukum yang ada di bangsa kita yang tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka mari selanjutnya saya masih mengajak mirsa sekalian dan kali ini saya beralis di ketopik terkait dengan tes DNA dari Pegi Setiawan Cianjur yang katanya adalah anak dari Cecep Dahlan itu mari kita simak bersama-sama ada satu penjelasan satu narasi yang disampaikan oleh netizen ketika mendengar bahwa Pegi Setiawan di Cianjur ini dia sedang melakukan tes DNA bersama Kang Deddy Mulyadi mari kita simak bersama-sama Pacingan Pegi Perong lagi tes DNA guys tapi aku yakin tes DNA nya pasti palsu nggak yang sesungguhnya kan intel nya udah melotot 24 jam ada di mana-mana guys nggak tidur itu intel yang ngintip yang buntutin Kang Deddy yang udah lama mau melakukan tes DNA ini pasti 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 udah nyogok sama dokter 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 yang melakukan tes DNA ini lah keluarganya si Perong ini lah gitu ya kalaupun ini si Pegi tes DNA nya bener nanti kan dicocokin ya sama Bupati pasti pasti palsu lah aku yakin aku yakin DNA nya pasti palsu bukan yang sesungguhnya aku tahu karena 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 ini bukan orang sembarangan yang mau di tes DNA ini bukan kuli bangunan gitu loh ya kalau yang di tes itu tes DNA nya kuli bangunan itu ya bisa cocok lah sama maknya sama bapaknya itu pasti cocok tes DNA nya tapi ini yang di tes itu anak mantan Bupati dan cucunya juga jenderal-jenderal pokoknya dia itu keluarga-keluarga orang-orang besar yang punya jabatan yang punya pengaruh gitu jadi gak mungkin gitu ya kalau tes DNA nya dia itu bakal bener itu tuh gak mungkin kayaknya si feeling aku sih gitu sih gak tahu kalau feeling kalian ya apakah bisa ini si bajingan perong ini jadi tersangka apakah bisa itu kayaknya sangat kecil kalau polisi bisa menciduk dia dan dia bisa divonis menjadi tersangka dan dipenjara dihukum mati itu tidak akan mungkin sampai kiamat guys aku yakin itu tidak akan mungkin mungkin dia dihukum mati atau dipenjara seumur hidup itu tidak akan mungkin tidak akan kayak gak tahu aja hukum di Indonesia ini loh hakim-hakimnya polisinya pada masuk angin hakim yang paling jujur di Indonesia ini dalam sejarah itu hanya segelintir orang ini dalam tahun 2004 ini yang kelihatan hakim paling jujur ini beberapa tahun ini juga cuma kelihatan hakim Eman Sulaiman inilah hakim yang gak pernah masuk angin coba hakim-hakim yang lain semua masuk angin gitu ya pemasukan amplop coklat yang tebel 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 bahkan satu koper amplop coklatnya itu berkoper-koper makanya keadilan di Indonesia itu tidak pernah ditegakkan untuk orang miskin baru kali ini baru kali ini 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 hakim Eman Sulaiman ini aku acungin jempol seratus jempol pak bahkan seribu jempol lah kan aku acungin jempol Bapak Eman Sulaiman ini hakim kebanggaanku makanya kebanggaan orang Indonesia orang-orang yang baik tapi kalau orang yang jahat yang gak akan bangga dengan hakim Eman Sulaiman mungkin selamat Pak Hakim terima kasih beribu-ribu terima kasih untuk Bapak Hakim Eman Sulaiman yang sudah membebaskan Pegi Setiawan itu ya Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pegi Setiawan sudah bebas dan apa kabar untuk Wirang Birawa orang yang sangat yakin pada saat itu bahwa Pegi Setiawan yang bebas saat ini itu adalah pelaku yang sebenarnya saya disini akan membacakan apa yang pernah kamu posting di akun Instagram kamu apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah kamu sampaikan ini Wirang Birawa Pegi Perong itu jago bermanipulasi 8 tahun dia bisa lolos tanda tanya percaya mah saya lihat aja saat rilis dia bisa memainkan psikologi dan membuat trik-triknya untuk membuat orang yakin padanya yang kamu maksud pada saat Kapolda merilis disitu Pegi Setiawan menggeleng-gelengkan kepalanya dan kamu menganggap itu adalah salah satu trik seorang pelaku untuk memanipulasi masyarakat itu harus kamu pertanggungjawabkan Wirang Birawa karena pada saat itu belum ada putusan belum sidang tetapi kamu sudah yakin dan mengiring opini publik bahwa Pegi Setiawanit yang ditangkap saat itu adalah pelaku yang sebenarnya orang-orang yang termakan oleh manipulasi Pegi ada tiga ciri satu sotoi dua ingin menjatuhkan institusi polri tiga ingin konflik ini terpelihara yang membuat konflik itu dirimu sendiri Wirang Birawa hanya karena berdasarkan firasatmu kamu sudah lancang menyimpulkan bahwa Pegi Setiawan itu adalah pelaku yang sebenarnya kalau kita berbicara tentang firasat jangankan manusia hewan pun punya firasat itu yang harus kamu pahami Wirang Birawa apakah akun-akun sotoi itu tahu kalau Pegi datang ke persidangan tanda tanya ini harus kamu jelaskan juga Wirang Birawa terkait Pegi pernah datang ke persidangan hari apa tanggal berapa bulan berapa tahun berapa udah stop aja udah jangan sotoi kalian gak diajak kamu jangan kemana-mana bertanggung jawabkan apa yang pernah kamu sampaikan di akun instagram kamu Wirang Birawa ya karena sosial media ini bukan cuma untuk kamu saja Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh disini saya hanya menanggapi terkait apa yang pernah disampaikan oleh Wirang Birawa di akun instagramnya Bapak Kapolda khusus siap siap Pak silahkan nanti saya akan cari tahu ya baris reskrimnya penyidik reskrimnya itu harus diganti dari Kapolda Jawa Barat itu saya akan cari tahu dari penyidikan awal ya Pak agar kenapa agar Kapolda Jawa Barat itu berpihak ke rakyat seluruh seluruhnya bukan individu saja ya bukan hanya pikir setiawan ya sebagai korban jadi ini kita ingin membuka terang benderang masalah kasus FINA ini ya seperti itu nanti akan saya dorong ya kalau menurut saya gini saya inginnya satu jenderal berperan penting membantu dan mendampingi yang namanya Kapolda Jawa Barat itu ya salah satunya ya jenderal jenderal aktif sepertinya nanti saya akan minta pendapat bagaimana caranya kalau ini beliau akan keberatan misalnya nanti saya akan kasih tahu ya tapi kalau memang ada tim independen khusus di backing sama jenderal untuk membuka yang namanya kasus selama ini terutama CCTV yang diminta ya Pak itu CCTV dan orang-orang yang di BAP itu keluarkan semua jadi kita disidik awal gitu disidik awal kembali ya betul kata Pak Tony penyidiknya harus diganti ya orang-orang yang istilahnya di kalangan KPK yang dulu-dulu gitu ya membentuk tim khusus lah untuk membantu mendampingi Bapak Kapolda Jawa Barat ya memang ada perseberangan yang saya lihat kemarin ya ada persidengan tertutup ya antara Bapak Kapolda dengan seseorang ya yang akan menuju ke meja hakim kemarin ya sebelumnya dua hari sebelumnya kalau nggak salah nah seperti itu Pak iya jadi jadi kita masih ada harapan mendukung Bapak Kapolda untuk mengusut kasus ini dari nol Bu ada 6 handphone Bu ya ada 6 handphone dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu dalam putusannya ada 6 handphone yang dijadikan barang bukti yang disita tetapi belum pernah dibuka bu handphone itu itu nah itu satu handphone kedua CCTV pak CCTV ya jadi kalau Bapak Kapolda yang turun langsung dengan informasi ada 6 handphone yang belum dibuka terutama handphonenya Pina menurut Mbak Marliana kakaknya handphone Pina itu Pina itu aktif semasa hidup itu di media sosialnya ada Instagram ada Facebook kan PBM juga ada kan artinya kalau itu diselidiki dibuka maka saya yakin ya siapa yang menghubungi Pina siapa yang mengajak Pina kan itu siapa yang menelpon Pina atau apakah ada ancaman ada masalah dan seterusnya karena ini pembunuhan berencana berarti petunjuk-petunjuk itu bisa didapat dari handphonenya Pina karena direncanakan atau karena ada orang yang sakit hati dan seterusnya misalnya kemudian CCTV CCTV itu ada anak buahnya Pak Rudiana ya di situ memberikan kesaksian namanya Dodi Iruwanto dan Gugun Gumilar dalam keputusan pengadilan kedua orang itu bersama-sama dengan Pak Rudiana dalam kesaksiannya ya sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka artinya berarti CCTV itu ada kalau belum dibuka betul ada Pak ya ada 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 dua titik ya ada dua titik Pak CCTV itu ada yang di jembatan itu satu kemudian yang dekat di jalan apa itu yang dekat SMP itu Pak nah itu satu Indomaret ya ya jadi motor-motor itu terlacak dari Indomaret itu Pak yang lewat jam sekian dan jam sekian itu Indomaret bisa diminta Pak walaupun CCTV yang di atas jembatan itu nggak bisa dari ada dua sisi tempat berlari ke arah timur atau ke barat itu melalui yang namanya supermarket ya satu ke sebelah warung yang sebelah sana jarak sana itu siapa aja yang nongkrong di situ bisa terlihat Pak jadi dari kelihatan dari plat motor plat motor apa jenis motornya ya kan kelihatan di situ saudara kusebangsa dan sustan air perjuangan untuk membongkar tentang kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon ini memang sampai sekarang masih terus dilakukan hal-hal yang dilakukan oleh Mbak Vidya maupun lawyer para pengecara khususnya pengecara dari PG Setiawan misalnya Mas Tony RM itu sebenarnya mereka sedang berjuang agar kasus ini bisa dibuka setransparan mungkin cerita-cerita tentang adanya bisnis narkoboi adanya pembunuhan berencana dan lain sebagainya ini menjadi motif utama dimana perjuangan untuk mengungkap kasus ini setransparan mungkin harus benar-benar dilakukan saya secara pribadi sangat setuju bahwa kalaupun PG Setiawan dibebaskan bukan berarti bahwa kasus ini selesai tetapi ini menjadi titik awal langkah awal untuk kedepannya agar akar permasalahan atau motif utama dari kasus pembunuhan Fina dan Eki ini harus diungkap setransparan mungkin agar kedepannya jangan terjadi lagi hal yang sama cerita-cerita cerita-cerita tentang kasus pembunuhan Fina yang kita simak selama ini tentu pemikiran kita hanya terarah dalam geng motor atau kasus pembunuhan karena geng motor tetapi ternyata bukan seperti itu karena di dalamnya ada indikasi pembunuhan berencana karena di dalamnya ada indikasi bandar narkoboy karena di dalamnya ada indikasi cinta segitiga dan lain sebagainya sehingga saya sepakat dengan pernyataan dari Hotman Paris Utepea yang mengatakan bahwa kasus pembunuhan Fina ini penuh dengan misteri dan itu Muhutman Paris katakan di saat dia masih gencar masih garang untuk menjadi lawyer atau pengecara dari keluarga Almarhum Fina kala itu tetapi setelah beberapa waktu kemudian kegarangannya pun pudar setelah bertemu dengan seseorang yang dicurigai bahwa orang itu adalah mantan dari Wakil Bupati Cirebon dan lain sebagainya tetapi apapun ceritanya minimal kita sudah mendapatkan berbagai macam informasi terkait dengan kasus pembunuhan Fina dan usulan-usulan disampaikan oleh Bang Tony maupun Mbak Vidya dalam cuplikan video ini saya sangat setuju bahwa Kapolda kalau mau bersih begitu pun Bapak Kapolri kalau mau agar citra atau marwah dari Institut Kepulisan Republik Indonesia ini bisa pulih kembali maka satu-satunya cara bahwa kasus pembunuhan Fina dan Eki ini harus diungkap setransparan mungkin harus diungkap sebenar-benarnya dan pelaku utamanya harus diketahui walaupun tadi kita mendengar pernyataan dari Mbak Vidya bahwa ada pihak istana yang terlibat di dalamnya entah apapun itu bagi saya secara pribadi sih don't care ya itu urusan mereka tetapi yang paling penting untuk kita rakyat Indonesia khususnya kita yang miskin papa kita yang tidak punya apa-apa kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai bahwa keadilan sosial itu hanya bisa dirasakan oleh para penguasa oleh mereka-mereka yang punya jabatan oleh mereka-mereka yang punya miliaran rupiah lantas kita sebagai rakyat jelata kita yang miskin papa terus dan terus-terusan menjadi korbannya itu yang harus kita lawan semoga saja cuplikan-cuplikan video dan informasi-informasi yang sudah saya persembahkan kehadapan pemirsa dalam konten saya kali ini bisa berguna dan kita berharap agar Pegi Setiawan yang adalah Kuli Bangunan ini bisa dipertemukan dengan si Aeb yang katanya adalah saksi kunci untuk membongkar semua informasi kebenaran yang disampaikan oleh Aeb dalam keterangan palsunya terlebih khususnya pernyataan Aeb ketika dia bertemu dengan Ibtu Rudiana karena informasi-informasi yang disampaikan oleh Aeb ini pada akhirnya tujuh terpidana lainnya bisa jadi mereka juga adalah korban dari kezaliman aparat penegak hukum yang ada di kota Cirebon dalam menangani kasus pembunuhan Vinda dan Eki ini Begitulah kira-kira saya Sainai dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati